Oke Kok gini dia Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng aku Nopita Sari Daulai Nah di video kali ini aku mau buat 5 tutorial Hijab segi 4 Yang biasanya juga aku pake Karena sebelumnya kan aku sering Buat tutorial hijab pasmina doang Jadi sekarang aku mau buat tutorial hijab Segi 4 ala aku sendiri Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa kalian subscribe dulu channel youtube aku Karena subscribe itu gratis Oke disini aku udah pake Jilbab segi 4 Tapi yang motif karena baju aku Baju hitam polos Jadi kalo aku pake jilbab polos Kayak keliatannya tuh gak berwarna Jadi aku pake yang motif Sama aja sih sebenernya Oke kita lanjut aja ke videonya Disini aku bakal buat 5 tutorial hijab segi 4 Yang mungkin bisa jadi referensi buat temen-temen Oke disini aku kebetulan Ninja aku lagi dicuci Jadi aku pake turtle neck aja Karena ciput ninja aku cuman satu Itu pun dicuci Kemarin habis kehujanan Jadi disini aku gak bisa terlalu lebar-lebar buka jilbab aku Ini aku udah bentuk Segi 3 Ya kayak bentuk jilbab segi 4 Biasalah ya Mungkin kalian juga udah pada tau Nah disini aku samain Ke kiri dan kanannya Aku samain panjang Kalian usahain Ngambil lipatannya itu Saran aku Kalian ngambil lipatannya itu Di bawah dagu kalian Di bawah dagu kalian Jadi Kayak keliatan Muka kalian tuh agak tirus Kalau kalian ambil Lipatannya tuh disini Pas di dagu Disini kalian Oke Kasih Kentul Atau jarum Terus yang ini Bagian sebelah kanan Aku tarik ke Samping sebelah sini Sedikit Sedikit aja Pas Di dekat Di bawah telinga Tapi di Dagu yang sebelah sini Gimana sih bilangnya Gimana sih Pokoknya Di bawah telinga Tapi Kan ini dagu Ini kan ada belakannya nih Nah disininya Kalian begini Buat Terus disini Kalian kasih Kayak brus jilbab Atau Peneliti juga bisa Bagi kalian yang gak suka Norak-norak Atau gantung-gantung Ya itu Terserah kalian lah ya Mau kasih apa Tapi saran aku sih Kasih yang Bisa bener-bener Ngunci gitu Tuh Udah Lasta yang kedua Disini aku Bakal buat Sisi sebelah kanan Lebih pendek Daripada Sisi sebelah kiri Oke Tapi jangan terlalu pendek Tuh Terus yang bagian kiri kan panjang nih Kalian Atur Sedikit Terus Kalian putar Ke belakang Tapi Di bawah ini Yang pendek tadi Kalian buat Ke belakang Gini Terus Kalian Tarik ke depan Sisa yang pendek Tadi Kalian Ikat sama yang Kalian tarik ke belakang tadi Terus Tinggal diatur Oke Untuk Style yang ketiga Disini itu Gayanya Kayak Udah Familiar Banget Ini juga bisa dipakai Untuk Pasmina Dan Bisa dipakai Untuk Segi empat Ini kalian lipat Terus Di Keatasin Di bagian dalam Nah Ini kalian buang ke belakang Ini diatur dulu Nih Aku kasih ini ya Biar lebih Bagus Nah Ini Kalian bisa Biarin gini aja Terus kalian atur Nah Tuh Tapi Buat kalian yang Pengen nutupin dada Bisa aja Kalian ambil Sisi di tengahnya Bagian tengah ini Kalian bisa Tarik ke Samping Jadi deh Untuk style yang keempat Disini Style-nya Simple banget Dan semua kalian Mungkin Udah pada Udah pada Pernah coba Tapi aku tetep Kasih tau ke kalian Nah ini Aku Samain panjang Kiri kanan Terus ini Terus ini Aku rapiin dulu Tuh Aku rapiin Terus Tarik ke belakang Tapi di bawah Tapi di bawah Di bagian dalam Aku ikat Kalau kita Pengen ke kantor Atau Pengen acara Cara formal Ini kalian bisa Pakai Karena dia Simple Nggak terlalu ribet Cuma diikat ke belakang Doang Tuh Kalian bisa Atur Bisa rapiin Bagian belakangnya Untuk style yang kelima Nah disini tuh Style-nya Aku banget Untuk pertama-tama Kalian Sebelah Kanannya Eh sebelah kiri Sorry Sebelah kiri Kalian masukin ke Dalam Nah gini Sampai bener-bener Ke belakang Tuh Terus Yang sebagian Sebelah Sebelah kanan ini Kalian giniin Nah Terus kalian Kasih Pantol Disini Tuh Nah Ini style yang kelima Oke teman-teman Itu dia tadi Lima style Hijab Segi empat Yang Biasa aku pake Nah Style yang kelima Ini Itu jilbab Gaya Aku banget Kalau sehari-hari Aku pengen cepet-cepet Pake jilbab Nah itu style yang kelima Itu sering aku pake Aku cuma Masukin gini doang Terus Aku kasih jarum disini Dia biar Anteng gitu Tapi buat kalian yang Sering gendong Anak kecil Atau Yang punya adik kecil Aku saranin Kalian jangan Pakai pentol Sembarangan Lebih baik Kalian pake Peniti Atau Pakai Peniti-peniti Bohlam Gitu Atau Brus jilbab Mungkin Karena kalo kalian Pake jarum Kalo kalian Gendong Bayi Ataupun Punya adik kecil Itu bahaya Banget Jadi aku saranin Kalian Kalo yang Punya Adik Bayi Ataupun Punya Anak Kalian Jangan Kasih jarum Di bagian Jilbab Kalian Kasih aja Peniti Atau Brus jilbab Itu pun Kalian harus Hati-hati Banget Nah Buat kalian Yang penasaran Aku beli Jilbabnya Dimana Nanti Kalian bisa DM Instagram Aku Aku gak bakal Kasih tau Di description Box Karena ini Jilbabnya Aku dikasih Sama tante aku Tante aku Jualan Jilbab Jadi buat kalian Yang pengen Punya jilbab Yang bagus Dan nyaman Dipake Nah kalian bisa DM Instagram Aku Nanti aku bakal Kasih tau Ke tante aku Kalo kalian Bener-bener Pengen Beli Jilbab Segi 4 motif Sebenernya Banyak lagi Di Sama tante aku Dia jual Aku cuman Dikasih Buat Sekalian Promosiin Ke teman-teman Jadi Buat kalian Yang mau Samaan Jilbabnya Sama aku Kalian bisa DM Instagram Aku Nanti aku Bakal kasih tau Nomor Ataupun Nomor WA Tante aku Yang jualan Jilbab ini Aku jamin Bahannya Bagus banget Adem Kalian bisa Lihat sendiri Aku makanya Gimana Dia cepet Dibentuk Gitu Pokoknya Terdebes banget Nanti kalian bisa DM Instagram Aku Ataupun Kalian Yang teman-teman Facebook Aku Bisa Messenger Aku juga Kalau kalian Pengen Beli Jilbab Yang sama Dengan Aku Oke teman-teman Sekian dulu Video dari aku Semoga Bermanfaat Jangan lupa Kalian Like Comment Dan subscribe Channel Youtube Aku Karena subscribe Itu Gratis